Intro Gerakan rumah ibadah bergerak terus berlanjut Kali ini Masjid Baitul Makmur ikut bergerak melawan Covid Agenda di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Jalan Bareng Kartini Gang 3G Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang ini terasa istimewa dengan hadirnya Wali Kota Malang Setiaji Intro Sementara pada tim hadir Direktur Jatim Times Lazuardi Firdaus dan General Manager Jatim Times Herianto Ketua Tim Rumah Ibadah Bergerak Sutopo Dewangga Sekdali Ramalang Raya Dito Arief Koordinator Pengaduan Pelayanan Publik Malang Raya Sudarno Tokoh Perempuan Malang Layli Fitriah Liza Minelli Dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hipunan Mahasiswa Pasca Sarjana Se-Indonesia Dia Arum Sari Kedatangan Tim Rumah Ibadah Bergerak langsung disambut oleh lantunan merdu ayat suci Al-Quran dan salawat dari para santri Sambutan ramah juga diterima dari pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Darul Hidayah Hissa Al-Ayubi Menurut pria yang akrab di Sapa Gus Hissa ini Gerakan yang diinisiasi oleh Jatim Times dengan beberapa aktivis sosial di Malang ini perlu diapresiasi Terutama di tengah pandemi Covid-19 Setidaknya masjid bisa memberi peran lebih selain sebagai tempat ibadah Hal ini sesuai dengan tiga konsep masjid oleh Nabi Muhammad Yakni masjid sebagai tempat ibadah, tempat diskusi, dan tempat istirahat Sementara itu Wali Kota Malang Setiaji menyampaikan bahwa gerakan ini menjadi upaya ikhtiar dalam mencegah penularan Covid-19 agar tidak semakin meluas Mengingat dalam beberapa waktu terakhir sebaran Covid-19 semakin meningkat Kata dia konsep rumah ibadah bergerak harus bisa memviralkan kebaikan Termasuk kebaikan dengan menggunakan masker Harapannya masjid tetap dibuka dan tidak ada ketakutan dari masyarakat Karena sudah diyakinkan dengan penerapan prokes yang disiplin Ia yakin gerakan ini mampu menjadi pemicu bagi masyarakat untuk turut berbuat baik Ada pun sejumlah bantuan yang disalurkan diantaranya 1 kintal beras, 20 kg telur ayam, mie instan, susu, minyak goreng, dan lain-lain Serta ada beberapa alat kesehatan seperti tabung oksigen beserta regulatornya, oksimeter, dan masker Selain itu juga bantuan-bantuan dari Baitul Mal Hidayatullah Terima kasih telah menonton! Dalam kesempatan tersebut, turut menyampaikan pengalamannya Mantan Rektor Universitas Brawijaya dan pengasuh Pondok Pesantren Baru Maviro, Prof. Bisri Yang sudah menjalankan program rumah ibadah bergerak di Masjid Al-Fatah Ali, Kota Malang Tak hanya itu, tim juga menayangkan video arahan di masa pandemi ini Dari Ketua PWN Ujawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar Ketua PWN Ujawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.